Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Di video kali ini kita akan review mic dari asli Dengan tipe RCM Series Seperti yang kalian lihat disini Ini berbeda banget Biasanya saya review mic wireless yang Tidak rechargeable Atau mic wireless yang Tidak bisa di charge ulang Sekali pakai itu baterainya Tapi di tipe RCM Series ini Baterainya ada 4 Teman-teman bisa lihat Saya jelasin dulu di bagian receiver Ini receivernya unik Biasanya bentuknya simple seperti ini Nah, tapi di sisi kiri dan kanan Ini ada bolongan Fungsinya buat ngecharger Baterai bawaan dari asli RCM Series Jadi ini adalah baterainya 3,7V 1100mAh Sebelum saya review Saya coba di mic wireless ini Untuk ketahanannya Tadi kan saya sempat nge-charge Saya charge penuh Terus saya pakai Standby terus Itu sekitar 1 jam 50 menit Tahannya Untuk satu baterai ini Jadi Menurut saya ini 1100mAh Ini memang Tahan banget ya 1 jam 50 menit ya Anggap aja 2 jam Ini dipakai terus ya Dan nge-chargernya tadi Kosong banget ya Itu nge-charge-nya Sekitar 50 menit aja Dan ketika kita masukin ke sini Indikator langsung warna merah nge-charger Dan kalau misalkan dia penuh Dia tidak ada lampu indikator Atau alias Polos seperti ini ya Polosan Jadi bukan Warna hijau lagi Jadi Tidak ada hidup Di lampu indikator baterainya itu Oke Untuk aksesoris Bawaan dari Asli Tipe RCM series Teman-teman Dapat 4 buah antena Buat dipasang di belakang Kemudian ada 4 buah baterai Yang rechargeable Odean jack Akai Buat dihubungkan ke ampli Atau ke mixer Bisa semua Dan Kabel casan Langsung ke mic Satu buah adaptor lagi Buat receivernya ini Kemudian Ring karet Supaya micnya Nggak gelinding Atau jatuh ya Dan yang terakhir Teman-teman Dapat satu buah koper Kopernya plastik ya Sepertinya Asli baru mengeluarkan Mic wireless Yang rechargeable ya Saya nggak terlalu Ikuti banget Karena mic wireless Asli itu Bukan ratusan Ribuan Jadi bingung Makanya saya bilang Baru pertama kali Nge-review Mic wireless Yang bisa rechargeable Atau bisa dicas ulang Nah untuk Suaranya Saya sudah coba Suaranya bagus sekali Buat pemakaian karaoke MC dan lain-lain Nah ini rekomendasi banget Dan spoolnya aja Udah Kelihatan mewah banget ya Ini lambangnya kayak Mercedes Benz ya Cakep Untuk bahan material Asli Tipe RCM Ini full metal Dan Untuk beratnya ini Kita timbang dulu ya Tanpa menggunakan baterai Ini kita timbang Sekitar 273 gram Kalau dipasangin ke baterai Ini Sekitar 325 gram Kalau dibilang berat Nggak ya Karena memang rata-rata Seperti itu 300 gram Untuk satu mic-nya ini Bahan full metal Dan Pastinya padat banget ya Biasanya kalau mic wireless kan kompong ya Ini Terasa Padat Ya teman-teman bisa denger suaranya nih Tuh Full metal Saya suka banget Cara desainnya Dan Suaranya juga Nggak kalah keren Dengan Mic wireless Lainnya ya Dan terutama pada Baterainya ini Nah dia mikirkan banget Buat teman-teman Misalkan Baterai lagi habis Ada cadangannya ini Dan pemasangan baterainya juga Ini gampang banget ya Teman-teman Saya Peragakan Ini ada Ara pinnya Oke Ini teman-teman Langsung masukin Ke mic wirelessnya ini Ini ada pinnya juga Jadi Jangan sampai kebalik Atau jangan dipaksa Pas kita dorong Kedalam Dia kayak Nyedot Gini dia Kita coba ulang Kayak nyedot gini nih Tuh Nah kalau teman-teman Pasti ada pertanyaan nih Kalau dia ada Kayak magnet gitu Berarti kalau kita Ada guncangan Pasti Baterainya akan lepas Nah kita akan Contohkan Ini akan saya Guncang seperti ini Nah ini Nggak bakalan Lepas untuk Baterainya Ini udah Kenceng banget nih Nah jadi Desainnya memang Kita pas cabut Ini Enteng banget ya Tapi pas kita Guncang kayak gini Ini baterainya Nggak bakalan lepas Jadi memang Bagus banget Dan praktis Kalau misalkan Baterainya habis Yaudah Tinggal cabut Masukin lagi Seperti itu Wah Keren banget deh Terus ada Satu kabel juga Yang dikasih Dari aslinya Nah di mic wireless Ya di bawahnya Ini ada Colokan type C Ya teman-teman Langsung colok Kesini aja Ke adapter Ya pakai adapter Handphone aja Langsung ngecharger Jadi selain di receiver Jadi selain di receiver Ngecharger Di mic juga Bisa recharger Juga Jika gini ya Dapat dua Jadi satu Jadi bisa ngecharge Di mic langsung Dan di receiver Juga langsung Nggak ada kata Lupa ngecharger Atau lupa ngecharge Untuk baterainya Nah kalau kita Nggak disediakan disini Cuman disediakan Di receiver Kan pastinya Teman-teman Akan komplain Ya Cuman terbatas nih Cuman dua Jadi harus nunggu Penuh dulu Baru Gantian Baterainya Nggak ada kata itu lagi ya Langsung aja Teman-teman colok Empat-empatnya Baterai bisa Langsung ngecharger Nah ini contoh Yang sudah penuh Untuk baterai casnya Sebelah sini Ya kalau di sebelah sini Kan kita Masuk Ngecharger tuh Warna merah nih Kita cabut Saya masukin lagi Nah ini sebentar lagi Dia akan mati Untuk indikatornya Saya yang coba Perhatikan Ini sudah penuh Ini yang belum Penuh Masih ngecharger Oke banget Ya Sekarang kita masuk Di displaynya Receiver Ya Disini ada Display 1 Dan display 2 Disini ada Beberapa tombol Ini volume Ya Volume di mixer Eh volume di Receiver Sorry Kemudian ada Tombol up Set Dan down Fungsinya Teman-teman bisa Atur frekuensi Lewat di receivernya Ini Untuk masing-masing Frekuensi Channel A ini 100 frekuensi Channel B juga 100 frekuensi Yang teman-teman bisa Atur Jadi total 200 frekuensi Yang teman-teman bisa Ubah Untuk cara setting Frekuensi Teman-teman tinggal Tekan set Pilih nomor frekuensi Habis itu IR yang ada Di Mi wireless Ya Teman-teman hadapin langsung Ke receiver IR-nya Ini juga Saling berhadapan Habis itu Tekan set Nanti ada Keluar IR Atau F Frekuensi Nah ini nanti Langsung Masuk untuk Frekuensi mic-nya Seperti itu Gampang sekali Untuk cara Setting frekuensinya Kita lihat Di bagian belakang Disini ada Empat Antena output Kemudian Di belakangnya lagi Disini ada Dua output Menggunakan jack Canon female Atau XLR Kemudian ada Jack unbalance Atau jack akai Semuanya bisa masuk Ke ampli Ataupun ke mixer Oke Sekarang kita tes Suaranya seperti apa Yang pastinya Saya yakin Untuk asli ini Mic Teruai enak Kita nyalakan Baterai sudah kita pasang Disini oke Terus kita nyalakan On off nya Di sebelah sini Display menampilkan Nomor frekuensi Dan presentasi Baterai nya ya Nah ini Saya menggabung Ke mixer Dan menggunakan Jack akai Suaranya seperti ini C1 T123 321 Suaranya oke Ini di posisi Channel ke A Dan ini channel ke B Kita nyalakan juga Nah kita ngomong Ada sinyal input Naik turunnya juga ya T123 123 Mic A dan Mic B T123 Saya coba kasih efek Cik Low Low Tis Wow Enak sekali Dan enteng banget Untuk mic asli RCM serius ini Cik Low Low Suaranya mantul Kita matikan efek Nah ini tanpa efek Saja sudah enak banget Teman-teman tinggal Mainkan dong equalizer nya Dan ini pengaturan nya Masih flat semua ya Tanpa ada pengaturan Tambahan Seperti high mid low nya 123 Ini terlihat pun masih Enak ya Cik Low 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 Wow mantap Suaranya Kita coba record Ke PC ya Baik sekarang Kita akan test Untuk suara Saya akan record Langsung ke mixer Dan Mixer langsung Jadi Jadikan sound card Ya Dan sekarang kita test Untuk suara Teman-teman Dengar menggunakan headset Cek One test Satu dua Tiga dua Satu Nah ini adalah suara Yang dihasilkan Dari Mic Asli RCM series Ini langsung recording Ke mixer ya Nah ini yang mic A Kalau kita ngomong Lampu indikator Langsung naik turun Seperti ini Satu dua Tiga Nah suaranya oke Teman-teman Dengar menggunakan headset Pastinya suara jernih Pol banget Ya Siap Mantul Oke sekarang kita akan masuk Untuk cara setting frekuensinya Teman-teman Tekan Tombol up Atau down Ya terserah Pilih nomor frekuensi Misalnya Channel ke sembilan Tekan set Maka untuk Maka untuk IR nya kita Arahkan Mic IR yang sini Kita arahkan ke Receiver IR Di tengah ini ya Kita tekan set Nanti keluar F Nah ini sudah masuk Untuk frekuensinya Dan nomor frekuensi Juga sudah Berubah 642-900 Seperti di Receiver Channel Ya Mungkin itu saja Untuk review Mic wireless Dari Asli Dengan tipe RCM Serius Untuk kualitas suara Nggak perlu diragukan lagi Ya Suaranya mantul Soft Dan pastinya Jarak juga bisa Sampai 50 meter Ke atas Agaknya 100 meter Ya Terima kasih Sudah menonton video ini Jika ada pernyanyaan Silahkan tinggal Komen di bawah Harga Akan saya campurkan Di bawah komentar Dan deskripsi Terima kasih Akhirnya saya Komenra Thanks for watching